Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Pegawai Negeri Sipil ASN Dimanapun Anda berada Berikut Akan saya beri tutorial Mengenai Data pegawai Yang masih belum sesuai Dengan Kondisi Data pegawai Bapak Ibu Terkini Ini ada website Yaitu IP Garis datar gasn.bkn.go.id Nah untuk masuk ke sini Kita isikan Nip pegawai Kemudian Password Nip pegawai dan password Jika sudah diketik Silahkan Bapak Ibu login Klik login Kita tunggu sampai datanya terbuka Nah disini ada nama pegawai yang bersangkutan Kemudian disini ada dashboardnya Selamat datang di sistem informasi indeks profesionalitas ASN Dari Direkturat Dari Direkturat Jabatan ASN Badan Kepegawai Negara Anda saat ini masuk sebagai nama Anda dengan kewenangan di dalam aplikasi sebagai PNS Disini ada menu menu Bapak Ibu ada lihat ada nilai indeks profesionalitas dan ASN Nah data-data Bapak Ibu disini jika belum sesuai Silahkan Bapak Ibu untuk mengunduh aplikasi ya Mengunduh aplikasi namanya adalah Ini ada teman ini tadi memberikan Alamatnya ya Yaitu namanya MySAPK Silahkan Bapak Ibu buka Playstore Lalu diketikkan disini MySAPK BKN Nah kalau sudah ketemu silahkan di download dulu Ini kebetulan saya sudah download Kalau sudah di download selanjutnya di install Lalu kemudian dibuka aplikasinya ya Ini saya tinggal buka saja Jadi saya klik buka Bentuknya seperti ini Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya Masukkan username dan passwordnya Baik Bapak Ibu ini selanjutnya menu MySAPK BKNnya sudah terbuka Di sini ada beberapa menu yaitu data utama Ini data master Bapak Ibu pegawai Kemudian gulungan Jabatan Lainnya ya Kemudian Ini saya dilihat Menu-menunya ya Ini tampilannya Kecil jadi saya mau geser ke kanan Ini gimana ini Jadi riwayat jabatan Di sini bisa di update sendiri ya Jadi kalau Bapak Ibu Riwayat jabatannya belum sesuai Silahkan bisa diperbaiki di sini ya Ini bisa ditambahkan di sini ya Jadi Struktural Fungsional Tertentu atau Fungsional umum Kemudian Satuan kerja Ini instansinya Unor Induk Ya pokoknya silahkan diisi saja Lalu kemudian nanti Bapak Ibu Lampirkan filenya ya Ini di sini ada file Bapak Ibu Brosh Kemudian Cari filenya ya Atau Brosh Kemudian kalau sudah ketemu Silahkan dilampirkan dan Kemudian simpan perubahan Nanti akan terupdate ya Bapak Ibu Mengenai Riwayat jabatan Kemudian di sini ada riwayat Pendidikan Silahkan Bapak Ibu untuk Menambahkan ya Di sini Plus gitu ya Jadi nama pendidikannya apa Misalnya S2 Nama sekolahnya Atau nama perguruan tinggi Nomor ijazahnya Tanggal lulus Gelar depan Gelar belakang Lalu dilampirkan ya Filenya dilampirkan Kemudian di upload Jadi ini berlaku untuk semua Update data mandiri Kemudian riwayat SKP Ini juga Silahkan di Perbaiki Ya Kemudian Riwayat diklat Nah ini Bapak Ibu Kalau punya Diklat Saya diperbaiki ya Riwayat prestasi Riwayat penghargaan Kemudian Kemudian Riwayat kursus Kemudian di Aplikasi ini juga ada Layanan My S APK Yang pertama adalah My KPE Atau Kartu Pegawai Elektronik Kemudian ada Autentikasi SK Nah ini bisa di SK nya Barcode nya Bisa di cek disini ya Barcode nya Ini ya Contoh Nah ini kebetulan Tampak saya Jadi kalau ada SK Bapak Ibu Silahkan nanti Dikasih begini ya Barcode nya Ini gak ada barcode nya Ini ketikan Biasa ini Jadi kalau ada barcode nya Bisa di Scan Bisa dipindahi Atau di scan Kemudian ada Lapkin Nah ini Bapak Ibu Kalau perlu aplikasinya Juga bisa di klik saja Nanti bisa di Bisa di install Aplikasinya Ini BPJS Juga seperti itu Kalau Bapak Ibu Klik disini Contoh ya Misalnya BPJS Ini minta install Aplikasi Untuk BPJS Bisa didapatkan disini ya Dapatkan Informasi Lebih lanjut Mengenai BPJS Kesehatan Silahkan di install Saja Nanti kemudian Bisa di isi Disini ya Data-datanya Kemudian Data KTP Ini juga Connect dengan Pusdatin Ini ya Dukcapil ya Dukcapil Taspen juga Begitu Kemudian Untuk akun Bapak Ibu Bisa perbaiki disini Ini notifikasi Kalau ada Pemberitawan Biasanya ada Muncul disini Bantuan Kalau Bapak Ibu Mengalami kesulitan Bisa klik ini ya Kemudian Monitoring Home dan lain sebagainya Nah seperti itu Bapak Ibu Menu-menu Pada Aplikasi My SAPK BKN Gunanya untuk apa Bapak Ibu Untuk melengkapi Data-data Terkait dengan Data pegawai Bapak Ibu Demikian Terima kasih Semoga Bermanfaat Bersama saya Di Mister Mui Channel Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih